Oke, kali ini kita bahas yang B nya Yang A nya sudah kita bahas di video sebelumnya Videonya ada di deskripsi linknya ya Link videonya ada di deskripsi Jadi silahkan baca deskripsi Disitu ada link video untuk soal yang A Sekarang kita pindah ke soal yang B Soal yang B ini ada 2 buah benda Jadi nanti disini ada tegangan tali 2 buah Pertama ada W dulu Saya anggap ini WA Yang ini ada WB ya Kemudian ada T ya tentunya Disini TB Disini TA Ini kita anggap ada gesekan Kalau ada gesekan tegangan talinya ini tidak sama TA dan TB nya tidak sama Berbeda dia kalau ada gesekan Kalau dia tidak ada gesekan Dia sama Kalau ada gesekan dia berbeda Oke nilainya ada gesekan dia berbeda tegangan talinya Tapi kalau dia tidak ada gesekan Tidak ada gesekan Sama TA dan TB nya Nah sekarang untuk menghitung A nya seperti apa Kurang lebih sama seperti rumus yang ini ya Nah sama Cuma nanti yang berat dikurangi yang ringan Jadi disini kan kita lihat nilai WB nya lebih besar dari WA nya Kenapa? Karena MB lebih besar pada MA nih MB nya 3 kg ya kan MA nya 2 kg Berarti kan MB lebih besar pada MA Nah nanti rumusnya Berpengaruh A nya itu adalah M yang berat Dikurangi dengan M yang ringan Dibagi dengan MA ditambah MB ditambah Setengah M control Nah jadi dia agak beda Kemudian diatasnya dikali G juga ya Dikali percepatan gravitasi bumi juga Nah ini tinggal kalian masukkan aja nih Angkanya ke rumus A sama dengan MB nya tadi berapa MB nya 3 kan 3 dikurangi 2 Dikalikan 10 Per 3 tambah 2 Ditambah Setengah Kalikan 2 ya kan Ini tidak 32 ya Kan Kan M control nya sama Berarti A nya sama dengan 1 kali 10 Dibagi 6 Berarti A nya sama dengan 10 bagi 6 Kalau dikecilkan menjadi 5 per 3 Meter per second Nah ini Untuk mencari Percepatan sudut Ini sama aja rumusnya Dia tidak beda Alphanya Karena tetap Alphanya sama dengan A per R nya Berarti Alphanya sama dengan A nya tadi dapatnya 5 per 3 ya 5 per 3 dibagi R nya kan sama Sama soalnya kan R nya sama 10 cm Dibah ke meter Berarti kan tadi 0,1 meter Berarti Alphanya sama dengan Ini berarti 50 Per 3 ya Karena kan Ini dibagi Per 10 Eh dibagi 1 per 10 10 nya naik Jadi 50 per 3 Cari saja pakai Apa ini Bilangan Operasi Matematika Sederhana Ini harus kalian belajar di Matematika Kalau kalian bingung Kok bisa mengubah ini Belajari Matematika Ini pembagiannya Dapatnya pasti 50 per 3 Tegangan tali Tegangan tali Tegangan tali nya Ribet Untuk mencari Tegangan tali Saya akan Pisah Gambarnya Saya akan Gambarkan dulu Yang benda B Sorry Saya akan Gambarkan benda B Maksudnya Gini Ini TB Ini WB Logikanya Benda ini Kan akan Begeraknya Itu nanti Ini ke bawah A nya Karena lebih berat Sementara Yang ini kan Naik ke atas Oke Benda A ini Naik ke atas Benda B ini Turun ke bawah Ini turun ke bawah A nya A nya 5 per 3 WB nya kan M Kali G MB kali G Ingat Yang searah dengan A itu plus Kita pakai rumus Sigma F Sama dengan M Kalikan A Sigma F nya Itu WB nya plus Karena dia searah dengan A Plus WB Dikurangi dengan T Ini min Karena dia Berlawan arah M yang kita gunakan Itu cukup MB aja Dikalikan A WB Kalikan G WB Kan MB Kalikan G MB nya kan tadi 3 Ini kan 3 Kalikan 10 Berarti sama dengan 30 Newton 30 Dikurangi TB Sama dengan MB nya 3 Dikalikan 5 Per 3 Berarti Ini 30 Dikurangi TB Sama dengan 15 Per 3 Pindah Pindah Ruas 15 Per 3 Dikurangi Min TB Pindah Kanan Jadi Plus Sama Kapan Penyebut Ke Angka 3 Berarti 90 Per 3 Dikurangi 15 Per 3 Sama Dengan TB Ini 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 Kalau Dikurangi Berarti Sama dengan Berapa 90 Oh Ya 15 Kugang 3 Bisa Dicoret Ya Sorry Saya lupa Coret Aja Coret Coret Berarti kan dapatnya 5 Kita Tidak 10 Sama Kapan Nyebut Waduh 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 Ini Cukup 5 Aja Apain Juga Akan Lebih Enak Astaga Astaga Berarti Ini 30 Kurangi 5 Sama Dengan TB 30 Kurangi 5 Berarti 25 Berarti TB Sama Dengan 25 Newton Belum Selesai T A Belum Rumus Sama Cuma Kita Gambarkan Aja Dulu Biar Lebih Enak Di Uraikan Rumus Ininya Mana Yang Plus Mana Yang Min Ini Kan Benda A W A T A Kemudian A Ke Atas Nilainya Sama 5 Per 3 Sigma F Sama Dengan M Kalikan A Sigma F Ingat Yang Searah Dengan A Itu Plus Disini Yang Searah Searah Dengan A T Berarti T Yang Plus Plus T A Dikurangi Ini Min WB Karena WA Karena Dia Berlawan Arah Min WA Sama Dengan M Yang Digunakan Cukup MA A Kalikan A Lihat Ini Tadi Apa Ini Namanya Nilai WA WA Sama Dengan MA Kali G MA Nya Kan 2 Kalikan 10 Berarti Sama Dengan 20 T T Dikurangi 20 Sama Dengan MA 2 Dikalikan 5 Per 3 Berarti Ini T A Sama Dengan T Dikurangi 20 Sama Dengan 10 Per 3 20 Pindah Ruas Jadi Plus Nantinya 10 Per 3 Ditambah 20 Sama Kapan T Sama Dengan 10 Per 3 Ditambah Ini 3 Maka Atas 60 Berarti T A Sama Dengan 70 Per 3 Nah Dia Emang Lebih Pandang Karena Dia Pake Pecahan Itulah Dia Rumus Yang B Jadi Paling Susah Untuk Mencari T Dia Agak Panjang Perus Berpikirnya Sementara Untuk Mencari A Sama Alpha Ini Lebih Mudah Karena Kita Sudah Punya Rumus Cepatnya Sementara Kalau Soal Yang A Ini Satu Buah Balok Jadi T Cukup Satu Aja Setengah Mk Kalau Dia Ada Dua Balok Seperti Itu Ribet Kalian Harus Tahu Arah Kemudian Gambarkan Tanda Panah Tanda Panah Nanti Yang Searah Itu Plus Yang Baru Arah Negatif Baru Masukkan Ke Sigma F Sama Dengan Mk A Jadi Proses Berpikirnya Lebih Panjang Dan Lebih Ribet Sekian Dan Terima kasih Semoga Bermanfaat Info Ini Dan Silahkan Like Comment Dan Subscribe Serta Share Ke Teman Temannya Siapa Teman Teman Yang Membutuhkan Pembahasan Soal Ini Sampai Jumpa Di Video Video Lain Tetap Semangat Dadah Yang In Gabung Member Silahkan Gabung 4.900 Perbulan Bisa Cet Admin Langsung